Jadi dia butuh baterai banyak nih biar rosal kali ya guys. Jadi kalau mencet gitu. Hmm, maunya. Halo guys, jumpa lagi bersama kita, keluarga Samutra. Nah, dalam video ini gue akan kasih lihat ke kalian cara canggih untuk kasih bumbu tambahan pada makanan yang akan kita makan guys. Yaitu, nambahin salt and pepper guys. Nah, walau kedengarnya simple guys, tapi disini gue udah punya alat nih khusus nih guys. Alatnya ini adalah salt and pepper mills gitu guys. Nah, jadi millnya ini tuh. Dia itu gak pake manual gitu guys. Tapi dia pake baterai guys. Untuk harganya guys, itu 94 dolar 99 cent alias 95 dolar gitu guys. Nah, ini by the way, disini kalian bisa lihat nih. Nah, dia ada ini, dia ada tombolnya untuk grindingnya. Lalu ini untuk baterainya. Baterainya isinya 6, 6 baterai triple A tuh. Wah, main banyak juga nih. Lalu bodinya dia stainless steel ya. Dan dia bisa kelihatan nih stainless steel viewing window-nya disini. Masih seberapa, udah habis atau belum gitu. Lalu nih, keramik grinding system gitu guys. Fully adjustable grind. Dan juga built-in light ada lampunya tuh guys, keren tuh guys. Dan lalu ada cover-nya juga. Oke, jadi langsung kita lihat dalamnya kayak apa nih guys. Tuh. Nah, ada satu nih. Kayak gini. Kayak gini. Oke, good. Satu lagi nih. Jadi ada dua ya. Satu set alias satu set gitu guys. Tuh. Lalu manual book-nya. Seperti ini. Jadi dia garansinya 12 month ya. Atau 12 bulan. Alias tahun gitu guys. Nah, disini guys. Ini gue udah siapin black pepper corns. Dan satu lagi himalayan pink salt gitu guys. Disini gue ambil yang ini hole. Jadi bentuknya kayak gini tuh. Bentar gue buka. Ini dia coarse gitu guys. Jadi masih kasar gitu guys. Nah, oke langsung kita buka dulu. Untuk baterainya nih guys. Kita isi dulu baterainya nih guys. Untuk buka baterainya kayak gini nih. Wah, baterainya udah bener. 6 ya. Jadi gue buka dulu yang disini juga. Ini baterainya udah gue siapin juga energizer. Dan ini energizer 4 piece gitu guys ya. Jadi 8 piece tambah 4 piece. 12 piece gitu guys. Oke, langsung kita load up baterainya. Ini baterainya langsung ya. Langsung ya. Sip. Jadi kayak gini. Ini baterainya udah dipasang semua ya. Lalu kita pasang nih disini nih. Kita coba buka nih. Kayak gini. Jadi kalau dibuka kayak gini nih guys. Dia sistem mekanismenya nih. Dia yang muterin dari sini nih. Dari dynamo-nya disini. Dia muterin ini. Milnya nih. Oke, langsung kita load up dulu. Untuk garamnya nih guys. Oh iya. Disini ada ini ya. Dia nerusin. Untuk lampunya nih guys. Supaya nyala. Kalau pas dinyalain. Oke, langsung gue tolong gini ya. Lumayan penuh nih. Garamnya. Oke. Langsung ini kita tutup nih. Sip. Close. Iya. Satu lagi nih guys. Sudah. Jadi dia butuh baterai banyak nih. Biar rosal kali ya. Jadi kalau mencet gitu. Gitu. Oke. Kita buka ungkuk yang pepper-nya nih guys. Pepper corn. Black pepper. Black pepper ya. Oke. Sip. Langsung kita pasang juga nih disini. Ambil pilih gak? Oke sekarang kita akan lihat hasil grinding-nya nih guys. Kita buka dulu untuk yang Himalayan salt nih guys. Tuh. Jadi dia kayak gini. Coba kita tes. Ini guys. Bisa di adjust nih guys. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih halus gitu guys ya. Ini kita bisa adjust nih guys. Tinggal diputer ke yang lebih halus. Yang plus itu atau yang lebih kasar. Minus gitu guys. Lebih kasar lagi tuh. Ini lebih kasar ya. Tuh. Halus gak sih ya? Paling halus. Paling halus? Mau paling halus? Oh paling halus. Tuh. Ini udah halus nih. Paling halus nih. Ya kan? Tuh. Halus banget kan? Ya memang. Ini ya. Dia dari course ya soalnya ya. Oke guys. Puas bermain dengan yang salt. Sekarang kita akan bermain dengan yang merica nih guys. Alias pepper corn-nya gitu guys. Wah. Oke. Jadi kita lihat dulu nih guys. Di sini. Untuk kita bisa. Di sini nih guys. Sebenarnya kalau kita adjust. Kalau pengen kasar ya. Itu semakin kasar. Itu tandanya. Ini. Di sini dia semakin lebar tuh. Tapi kalau kita mau halusin gitu guys ya. Ini kita kan kencengin gini nih. Nah itu setiap warnanya bakal halus nih guys. Gitu. Oke. Jadi kita cobain untuk yang kasar dulu nih guys. Kita cobain untuk yang kasar nih guys. Gue bukain nih. Tuh. Siap. Tuh. Tuh. Nah. Nah ini yang kasar seperti ini nih guys. Black pepper-nya nih. Tuh. Ini black pepper banget nih ya. Taunya juga. Black pepper gitu guys. Sekarang kita coba. Untuk yang halus nih guys. Nih. Kita cobain. Untuk yang halus. Kita berhalus. Kita cobain untuk yang halus nih guys sekarang nih. Nah. Mantap kan. Oke guys. Jadi kita udah puas bermain dengan kedua salt and pepper ini guys. Ini sangat mantap habis nih guys. Jadi hasilnya juga ternyata enak banget nih. Untuk meal-nya kita bisa sesuaikan juga. Bisa adjust. Kita pengen seberapa kasar dan seberapa halus kah. Dan. Oke guys. Jadi. Sekian dulu video dari kita. Tentang breville ini ya. Review produk ini ya. Jadi kita puas banget nih dengan produk ini. Kita bisa recommend untuk kalian. Kalau kalian pengen. Lebih daripada yang sekedar. Gitu guys. Kalian bisa cobain ini guys. Ini dia adalah versi modernnya gitu guys. Jadi jika kalian suka video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe. Pastikan juga nyalain tombol loncengnya. Sehingga saat kita upload video terbaru. Kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys. God bless you all. Bye bye. Sub indo by broth3rmax